Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tentunya masih bersama saya Bagaimana kabar anda Semoga kesehatan anda Saat ini Mudah-mudahan selalu dijaga Dan terjamin apapun profesi anda Yang saat ini lagi Berjuang dalam hal apapun Semoga diberikan kesuksesan Dan buat anda yang saat ini lagi terbalik sakit Semoga cepat disembuhkan Untuk konten kali ini Saya akan membahas tentang Sebuah Nama juga Memperjuangkan merawat burung cendet Untuk serogu kecamanya seluruh santara Ini tidak luput dari proses-proses Tidak butuh instan Butuh kesabaran dan ketelat Dengan kita Nah kali ini Bang Ujib akan memberikan satu tutorial Bagaimana cara untuk melatih mental Pada burung cendet Karena permasalahan disini Yang sudah masuk di video kolom komentar kami Baik di WA bang Ujib sendiri Masih mempertanyakan tentang mental gelapakan Mental takut sama Segala macem Kayak mudah hutan Padahal cendetnya bukan mudah hutan Tetapi kenapa bang Alasan kenapa Kok burung ini Biras Takut sesuatu Ini karena faktor Dasar Pelatihan dari nol Yang anda kurang memahaminya Nah sekarang saya akan membuat tutorial Bagaimana cara untuk melatih mental Tip dari bang Ujib Dan pesan anda yang masih belum Menekan tombol subscribe-nya Monggo Dan semoga Konten ini lebih bermanfaat Untuk pelatihan Nah biar konten ini lebih jelas Dan akurat Saya akan membuat tutorialnya Nah kali ini saya Sudah memiliki bahannya Yaitu Cendet dari anakan Karena Usian inilah Yang harus betul-betul anda Gembleng Anda rawat dan terapkan Untuk pelatihan mental Karena disini adalah Penentu dasar-dasar Dari apa yang anda Mungkin tidak diinginkan Nantinya Setelah Lepas trotol Ataupun dewasa Permasalahannya adalah Faktor mental Kali ini Saya akan membuat tutorialnya Sebelum anda melakukan Cara pelatihan mental Kersibang Ujib Disini ada umuran Kurang lebih dari Satu bulan Saat untuk anda Melakukan pelatihan mental Pertama Anda lakukan adalah Berikan ekstra Kudi Duduk terhadap Bulun cendet ini Biar kondisinya fit Nantinya Mungkin Untuk pelatihan pertama Burun masih kaget Melihat sepeda motor Orang banyak Nanti Kalau ekstra fooding ini Sudah terpenuhi Kesehatan Tentunya Tidak terjamin Untuk selalu Kecamannya Seluruh nusantara Nah untuk kemudian Untuk suruh kicamannya Seluruh nusantara Ini tahap-tahap Awal ya Kemudian Nah kemudian Untuk suruh kicamannya Seluruh nusantara Tidak mungkin Untuk pelatihan mental ini Burun dibantikan Pada semprotan Atau segala macam Karena burung usianya Masih gini Nah disini Saya akan menerapkan Bagaimana cara Untuk memandikannya Kita Tangkap saja Sih burung ini Tanah kami Untuk Saya rasa Pemandiannya disini Hanya membasahi saja Membasahi dari Buluh-buluhnya Kita mandikan saja Seperti ini Ini namanya juga Faktor mental juga Nantinya Ini tidak butuh Harus lama Yang penting Sudah burung ini Basah dulu Sudah basah disini Kita masukkan lagi Kandangnya Sudah kita langsung Menganggirkan Ini saatnya Karena Tidak ada Pemandian melalui Penyemprotan Usia muda seperti ini Tidak terlalu basah Yang mungkin sudah Membasahi buluh-buluhnya Sekitar hanya Menetralisir Nantinya Saat Pengemblengan Untuk pelatihan mental Karena disana Tidak menutup kemungkinan Musa lalu Kecaman yang suruh Nusantara Pelatihan disini Akan Melatih Keramaian Keramaian Segala macam Mari ikuti Perjalanan saya Di Bapak Cip Channel Pelatihan mentalnya disini Tidak harus Kita berada Di posisi bawah Yang penting Kita sudah ada Di tepian jalan Entah Kita Memakai Tepi jalan Dekat jalan raya Ini cukup Pol Ini kan sudah ada Jalan Ini ada Sepeda motor Habis itu Untuk seluruh Kejamannya Seluruh Nantara Ini Ada dua fungsi Sebenarnya Kenapa saya tidak Memperlakukan burung cendet Pelatihan mentalnya Berada di posisi bawah Karena tidak menutup Kemungkinan Kita tinggalkan Mungkin Anda Meninggalkannya Saat kita lagi sibuk Kita tinggalkan saja Yang penting Keadaan kondisi aman Kalau di bawah Takut ada kucing Takut ada ayam Jadi alasan saya menaruh Untuk kelatihan mental Di sini Terus di mengujuk Sini Tahu di atas Ini Menjaga keamanan saja Dan demi Keamanan dari Sen burung cendet tersebut Nah alasan Berikutnya Kenapa saya harus Memakai sistem Yaitu Membasahi burung tersebut Karena Kita lihat langsung Untuk tahapan Pertama Biar tidak kaget Burung di saat Kondisi basah Ini Mengurangi ruang gerak Si burung cendet terotol Anda Semoga Untuk tip kali ini Untuk seraku icam maniasu Nusantara Bisa bermanfaat Bisa Anda terapkan Sebagai motivasi Buat Anda Dan juga Sebagai Pengalaman saya pribadi Yang saya tuangkan Semoga Dapat Dapat membuat Anda Lebih Cepat Menanggapi Tentang tutorial-tutorial Yang saya berikan Tidak hanya Sebagai Teori saja Saya akan melakukan Secara Praktik Yang saya akan Lakukan disini Mungkin Itu saja Seraukicao maniasu Nusantara Teknik bagaimana Cara versi Bang Ucup sendiri Melatih Anakan cendet Untuk mentalnya Di usia Yang cukup Dini Semoga Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh